Pelaku Pembunuhan Wanita di Gang Kota Semarang Menyerahkan Diri Pelaku Pembunuhan seorang wanita di Gang Kampung Jambe, Semarang Timur, Kota Semarang Menyerahkan Diri Pelaku mendatangi kantor polisi satu jam usai melakukan aksi kejinya Kapolsek Semarang Tengah Kompol Didi Dewan Toro membenarkan informasi tersebut Meski kejadian di wilayah Polsek Semarang Timur Tapi pelaku bernama Budi Rohmanto, 40, itu menyerahkan diri di Mapolsek Semarang Tengah Datang ke petugas jaga SPKT yang piket dan ngomong baru saja membunuh tetangganya Kata Didi saat dikonfirmasi wartawan lewat telepon Selasa, tanggal 5 Mei tahun 2020 Rumah korban dan pelaku ternyata berdekatan di Kampung Jambe Malang, Semarang Timur Dari pengakuan pelaku ke petugas SPKT Polsek Semarang Tengah Ia membunuh korban karena dendam Belum detail dendam karena apa Dia mengaku menusuk 5 kali Jelasnya, saat ini proses hukum ditangani Polrestaba Semarang Diberitakan sebelumnya, seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah gang di Kampung Jambe Malang, Semarang Timur, Kota Semarang Warga sempat mendengar teriakan sebelum jenazah korban ditemukan Salah satu warga pemilik warung yang tinggal di depan gang Mei Narsono, 62 Mengatakan sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Ia mendengar 3 kali teriakan perempuan Teriakan pertama seperti kaget Kedua seperti ketakutan Dan yang ketiga itu mulai seperti abis suaranya Kata Mei Selasa, 5 per 5 Mei yang kondisi kakinya masih sakit Kemudian meminta istrinya untuk melihat keadaan dan ternyata di gang sempit tersebut ada seorang wanita yang tergeletak bersimbah darah Ibu, istri, saya suruh melihat tapi tidak berani mendekat ujarnya Setelah itu istri Mei meminta bantuan hingga akhirnya kepolisian datang Sementara itu suami korban Tirto Usodo, 62 Mengatakan korban atau istrinya yang bernama Wasiem 59 Itu selalu melewati gang tersebut untuk pulang dari kerja sebagai asisten rumah tangga Rumahnya tidak jauh dari lokasi Saya diberitahu adik saya kalau istri meninggal dengan kondisi mengenaskan Jam segini memang biasanya pulang Kerjanya pembantu pocokan Ujar Tirto terbata-bata Terima kasih kerana menonton!